Ilmu Ulat Sutra Jilid 13 Para murid Butong Pai menyembah dengan kepala membentur lantai. Lun Wan Ji juga ada dalam kerumunan orang banyak. Dia tidak bersuara. Air matanya masih menepes. Setelah masuk ke dalam kamar persucian, tidak ada alasan lagi untuk menyesal. Tujuh hari kemudian, resmilah Fugi Yok Su menjadi Chiang Bun Jin Butong Pai yang baru daun-daun Lilian, Sun belum berubah warna menjadi merah. Air terjun masih menunjukkan keperkasaannya. Butiran air laksana butiran mutiara yang berpercikan di udara. Dua orang laki-laki berpakaian merah berdiri di kiri kanan daratan dekat tepi air terjun. Tangan masing-masing menggengam sebatang seruling. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Belum tiba-tiba terdengar suara mengelagar. Air terjun terkuak. Seseorang menerobos kelaur lewat air terjun tersebut. Tubuhnya melesat bagai anak panah dan melayang di atas sebuah batu besar berbentuk persegi. Dia adalah makhluk tua yang terkurung dalam telaga dingin selama 20 tahun rantai di pergelangan tangannya sudah terlepas. Pakainya sudah diganti dengan sehele imantel panjang yang mewah. Hanya rambut saja yang masih panjang terurai. Saura seruling terdengar melengking tinggi memecahkan kesunyian. Wajah makhluk tua berseri-seri. Dia sedang gembira sekali. Tampak dapat menahan diri lagi, dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sekali lagi air terjun terkuak. Manusia tanpa wajah menerobos kelaur dan mendarat di sampingnya. Dia menjura dalam-dalam keabda dekat sebuah jalan setapak. Empat orang membungkuk hormat ke arahnya. Pakaian hitam, bertubuh kurus seakan kapan waktu saja akan terhempas oleh angin kencang. Namun dialah angin kencang itu. Pakaian merah, tangan menggenggam sebilah golok, dialah yang dipanggil geledek. Pakaian putih, menyandang pedang panjang, wajah kaku dan sedingin es dialah sikilat. Pakaian warna wanri, bibir selalu tersenyum, ahli dalam jurus menti yang heweho, langit penuh hujan bunga, senjatanya pek hawe ecian, jarum bunga putih, dan sempat mengemparkan orang buti bun karena membunuh honci yang tiausiu. Siapa lagi kalau bukan hujan. Mereka adalah angin, geledek, kilat dan hujan yang menaj di buah bibir orang dunia kangau dan berasal dari pik klok cik yang mana kemudian melarikan diri ke Xiaoye Aukok. Mereka juga disebut sebagai organisiasi mitrius di dunia bulim. Pedang kilat, hujan jarum, golok geledek, beserta ginkan angin. 20 tahun yang lalu, nama mereka mengetarkan dunia kangau. Sedangkan mahluk tua yang menjadi pemimpin mereka lebih mengerikan lagi. Nama asli mahluk tua sebetulnya Fu Tianhui. Dialah pemimpin pitlok cik orang-orang dunia kangau memberi julukan Tianti, Raja Langit. Pitlok cik sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Tadinya merupakan sebuah partai beraliran lurus. Tapi generasi demi generasi mulai berubah. Akhirnya pitlok dimenjadi sebuah organisasi beraliran sesat. Mereka ingin menguasai dunia. Sayangnya nafsu besar tenaga kurang. Di dunia kangau selain Butong Pai masih ada Butibun. Butong Pai dikalahkan oleh Butibun. Pada saat yang sama orang-orang pitlok cik mucnul kembali di dunia kangau, Mereka ingin bersaing dengan Butibun. Dalam suatu pertarungan, kalah menang segera terlihat. Mitkip singkang dari Butibun masih menang setingkat. Pitlok cik berhasil dikalahkan. Dan mungkin karena memang sedang apes, tokoh-tokoh dunia kangau lainnya menyerbu. Mereka terdesak sehingga melarikan diri ke sebuah lembah bernama Xiao Yang Kok. Tianti merasa ilmu pitlok cik masih jauh untuk menguasai dunia. Maka dia tidak segan-segan menyamar sebagai seorang tukang bakar kayu api di dapur agar dapat mencuri pelajaran Butong Liu Qiyat yang terkenal. Kecerdasannya di atas orang biasa. Sayangnya terlalu terburu nafsu. Setelah berhasil mempelajari Butong Liu Qiyat, Dia masih kurang puas dengan berani dia berusaha mencari ilmu Tian Chan Qiyat. Pada saat itulah, rahasianya terbongkar. Dia diringkus oleh Yan Chong Tian dan dikurung dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sebetulnya ada sedikit rahasia yang terselip di sini. Sebelum sempat diringkus oleh Yan Chong Tian, Tian Tip pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Fugi Yok Su sekarang, yaitu membokong Chiang Bun Jin generasi pendahulu. Chiang Bun Jin Butong Pai itu juga mati oleh bokongannya. Namun Yan Chong Tian keburu dating dan menyaksikan kejadian itu itulah sebabnya Yan Chong Tian marah sekali dan berusaha segenap kemampuan untuk menangkapnya dan menghukum Tian Ti sekejam itu. Tapi dengan nama baik Butong Pai sendiri, berita ini tidak disebarkan di luar. Dunia Kangowu hanya tahu Chiang Bun Jin Butong Pai mati terserang penyakti yang tidak terobati. Angin geledek, hujan dan kialt yang tidak mendapatkan kabar lagi dari Tian Ti seger atau sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada diri pemimpin mereka. Beberapa kali mereka mengira orang menyelingap ke Butong San untuk mencari kabarnya. Akhirnya mereka mendapat keterangan bahwa Tian Ti telah dikurung dalam telaga dingin karena rahasianya telah bocor. Dalam keadaan putus asa mereka hanya dapat berdiam diri. Mereka menetap di Xiaoye Aukok dan melatih ilmu silat dengan giat dan tanpa kenal lelah. Tapi kemajuan mereka tidak mengembirakan. Sedangkan Fugi Ksu sudah mulai meningkat dewasa. Dia cerdas pula. Mereka memutuskan untuk menyeludupkan Fugi Yoksu ke dalam Butong San. Tujuannya tidak lain untuk mencuri belajar Butong Jip Kiat dan Sekal Gis menolong pemimpin mereka. Seluruh rencana diatur dengan rapi. Tidak segan-segan mereka menyamar sebagai anggota Butibun dan mengorbankan sekian banyak anak buah mereka untuk mendapatkan kepercayaan Chi Xiong Tujin. Mereka sudah memperkirakan dengan matang bau ha Chi Xiong Tujin pasti akan mengajak Fugi Yoksu ke Butong San setelah musibah yang menimpa dugaan mereka yaitu demikian pintar Naya. Fugi Yoksu sampai diteriam murid oleh Chi Xiong Tujin sehingga mempermudah segala rencana mereka. Padahal mereka hanya berharap Fugi Yoksu dapat mengulangi sejarah yang sama dengan Tianti, yaitu mencuri belajar Butong Lio Kiat. Siapa tahu Fugi Yoksu yang cerdas itu malah bayas menyelamatkan Tianti kelaur dari kurungannya. Hal ini malah menambah semangat mereka berbuat lebih keji lagi. Dengan disambut oleh manusia tanpa wajah, Tianti akhirnya kelaur dari Butong San dalam keadaan selamat. Sejak dini angin, geledek, kial dan hujan sudah menerima berita. Itulah sebandia mereka segera menyusul dan mengajak Tianti kembali ke Xiaoye Aukok. Di belakang hutan terdapat banyak bebatuan yang bentuknya aneh. Rumah-rumah yang bentuknya juga lain pada yang lain dibangun di tengah bebatuan. Pohon dan bunga tumbuh subur. Menampilkan pemandangan yang indah tapi juga menegangkan bulu Roma, ibarat pemukiman kaum seluman. Matu, Tianti beredar. Sambil mengelus jenggot dia tersenyum-senyum. Berapa puluh tahun ini tampaknya kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini. Apalagi kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini. Apakah kalian sudah memutuskan untuk tinggal di sini seumur hidup? Tanyanya. Hujan angin, geledek dan kilat maju selangkah. Setelah membungkuk hormat, mereka menggelengkan kepala serentak. Hujan malah tertawa dingin, ini semua hasil jerih payah kaum ibu di lembah Siawea Uko, sahutnya menjelaskan. Mereka tergolong orang yang tidak berbakat dalam ilmu silat, tukas angin. Oh, Tianti agak heran. Bagaimana dengan yang lain di bawah pengawasan kami mereka selalu giat berlatih. Kalau dibandingkan dengan orang Kangow yang biasa-biasa saja, mereka boleh dicoba, kali ini geledek yang mempertanyakan itu. Tianti menganggukan kepalanya berulang kali. Bagus sekali kilat maju selangkah dan menjura dalam-dalam. Tadi kami menerima berita dari Kongcu lewat merpati pos, katanya melaporkan. Apakah tanya-tanya Tianti dengan alis berkerut? Urusan Chiang Bun Jin sudah berhasil dilaksanakannya. Kongcu juga meminta kita menyelidiki Wanfeiang. Bila bertemu harus dibunuh langsung Tianti mengembangkan senyuman bangga. Lalu, apakah kalian ada yang tahu di mana Wanfeiang sekarang masih belum ada kabar? Jisutru ini hal yang paling penting sekarang. Perbanyak lagi orang-orang kita, suruh mereka memasang metu dan telinga. Segera temukan jejak Wanfeiang hujan, angin, geledek dan kilat mengangguk serentak. Di tempat guakong Wanfeiang harus lebih diawasi lagi, gumam kilat dengan nada berat. Tidak salah. Sahut hujan setuju. Bukankah selama ini ada orang yang selalu mengawasi tempat itu? Orang yang diutus yao yaa uko itu memang tidak pernah meninggalkan temap tersebut. Oleh karena itu, baru saja Wanfeiang melangkahkan kakinya ke dalam batas desa jejaknya sudah ketahuan. Gambar wajahnya memang sudah dibagi-bagikan antara orang-orang siyao yaa uko. Apalagi ke daerah di mana dia menanyakan jalan juga merupakan samaran orang siyao yang kok. Tapi tentu saja Wanfeiang tidak curiga sama sekali, pengelamannya dalam dunia Kangou memang masih terlalu sedikit lagi pula pikirannya digelayuti bermacam beban. Meskipun sewaktu dia meninggalkan desa itu usianya masih kecil, tapi setelah melihatnya kembali sekarang, banyak hal yang masih berkesan di hatinya. Ada beberapa penduduk yang seakan dikenalnya. Para penduduk itu sendiri malah yang menatapnya dengan perasaan heran. Beberapa gadis desa mengikuti dari belakang, tangan mereka sibuk menunjuk. Tampaknya merak sangat antusais terhadap kehadiran orang-orang asing. Dia sama sekali tidak memperdulikan. Sambil merenung dia melangkah terus. Sebelum kiri terdapat tiga batang pohon tangkwi. Sebelah kanan terdapat serumpun besar pohon bambu-o angin bertiup menggoyangkan batang pohon bambu-o. Segelombang demi segelombang. Semacam kesepian yang sulit diutarakan memenuhi bumi. Di bawah pohon tangkwi ada sebuah batu besar berbentuk pipi persegi. Dia sana duduk bersandar seorang laki-laki lanjut usia. Tangannya memegang sebuah cangklong. Asap mengepul dari mulut laki-laki tua itu. Matanya menatap batang-batang bambu-o yang tertiup angin. Ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya. Wan Feiyang melangkah perlahan menghampiri. Matanya menatap orang tua itu lekat-lekat. Sepasang alisnya tanpa sadar terjungkit. Orang tua itu tidak menyadari kedatangannya. Wan Feiyang berdiri di hadapan orang tua itu. Setelah tertegun sejenak, dia berjongkok. Akhirnya orang tua itu sadar juga akan kehadiran Wan Feiyang. Dia mengerling sekilas, kemudian menghembuskan segulungan asap tembakaunya ke wajah anak muda itu. Wan Feiyang merasa matanya agak perih. Dia terbatuk nol batuk beberapa kali. Maaf, kata orang tua itu gugup. Tidak apa-apa, Wan Feiyang mengucek-ucek matanya. Dia tertawa sumbang. Orang tua itu juga tersenyum lembut datang dari luar Wan Feiyang menggelengkan kepalanya. Orang tua itu juga menggelengkan kepalanya. Orang muda sudah belajar tidak jujur, sama sekali bukan hal yang baik, katanya. Aku tidak berdusa kalau begitu, kau tentu tahu siapa aku kau, baru saja sapatah kata yang diucapkan Wan Feiyang. Orang tua itu sudah menukas perkataannya. Kau tentu tidak tahu. Tapi orang di seluruh desa ini, mana ada yang tidak mengenali aku Wan Lo tahu, tua bang kawan, Wan Feiyang gam saja. Aku juga mengenai semua penduduk di desa ini. Tapi aku belum pernah melihatmu kata orang tua itu selanjutnya. Sejak kapan mereka merubah panggilanmu menjadi Wan Lo tahu tanya Wan Feiyang yang tiba-tiba. Orang tua itu tertegun mendengar pertanyaan itu. Aku tua itu tertegun mendengar pertanyaan itu. Aku ingat ketika meninggalkan desa ini, seluruh penduduk mengikuti Yoh Cici memang ilmuwan siyang kong, kata Wan Feiyang. Wan Lo tahu memandang Wan Feiyang dengan rasa terkejut. Sudah berapa lama kau meninggalkan desa ini? Kurang lebih tiga belas tahun, Wan Feiyang tertawa-tawa. Aku meninggalkan desa ini tiga belas tahun yang lalu pada hari Cengbeng. Hari sembahyang orang yang sudah meninggal, tiga belas tahun yang lalu. Hari Cengbeng. Gumam Wan Lo tahu beberapa kali apakah kau benar? B. Ander tidak mengenali Siow Feiy lagi. Siow Feiyang tiba-tiba orang tua itu melonjak sendiri. Kau adalah Siow Feiyang Wan Feiyang yang segera berlutut. G. W. Akong, panggilnya lirih. Panggilannya itu membuat air mati orang tua itu berderai. Sepasang tangannya mendekap wajah Wan Feiyang dan memperhatikannya dengan seksama. Air mati Wan Feiyang sendiri hampir menetes. G. W. Akong, kain bungkusan merah yang kau buatkan untukku tidak sempat aku bawa, kalau tidak, kau memang Siow Feiyang. Kau benar-benar Siow Feiyang teriak Wan Lo tahu dengan terharu. Sepasang tangannya yang memegangi wajah Wan Feiyang bergetar. Demikian juga suaranya. Mari, kita masuk ke dalam ajaknya. Tangannya segera menarik Wan Feiyang masuk ke dalam rumah. Baru memasuki pintu depan, kaki orang tua itu terhenti lagi. Tangan Wan Feiyang dilepaskan. Kau sudah tinggi sekali. Aku ingat ketika kau pergi, baru setinggi ini, sahut Wan Feiyang sambil menunjuk ke arah guratan pisau di pintu itu. Wan Lo tahu tertawa terbahak-bahak. Kau masih ingat saja guratan pisau yang aku buat ketika kau hendak meninggalkan desa ini Wan Feiyang menganggukan kepalanya. Sudah 13 tahun, kata Wan Lo tahu terharu. Sembari mengajak Wan Feiyang melangkah ke dalam, dia bertanya, ilmu silatmu pasti sudah tinggi sekali, Wan Feiyang menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, kalau begitu kau pasti ada urusan turun gunung, dan sekalian menjemuk GW Akong tanya Wan Lo tahu. Sekali lagi Wan Feiyang menggelengkan kepalanya. Kau datang secara diam-diam aku melarikan diri, sahut Wan Feiyang dengan kepala tertunduk. Apa? Melarikan diri Wan Lo tahu terkejut sekali. Apa sebetulnya yang terjadi tanyanya penasaran? Terjadi perubahan besar di Butong San Chiang Bun Jin dibunuh orang. Tapi seluruh murid Butong menganggap akulah si pembunuh. Coba GW Akong katakan, bagaimana aku tidak melarikan diri secepatnya apa? Mereka menuduhmu membunuh Chiang Bun Jin Wan Lo tahu menggelengkan kepalanya keras-keras. Mengapa kau tidak menjelaskan kepada mereka? Mereka tidak memberi kesempatan sama sekali, Wan Feiyang tertawa getir. GW Akong, aku benar-benar tidak mengerti tidak mengerti aku diajak oleh Chiang Bun Jin sendiri naik ke Butong. Tapi bagaimanapun dia tidak mau menerima aku sebagai murid, juga tidak mau mengajarkan ilmu silat kepada aku. Dia hanya memberikan pekerjaan kasar kepada aku. Biar bagaimana aku memohonnya, dia tetap tak terpengaruh sedikitpun. Tapi, dia malah menyamar dengan pakaian hitam dan wajah tertutup di tempat yang terpencil dan tidak ditinggali oleh seorang pun, serta menurunkan Butong Liu Kyat kepadaku setiap malam. Kalau bukan menjelang kematiannya, dia menyuruh aku mengambil sebilah giyok di laci kamarnya, dan melihat pakaian hitam yang biasa dipakainya. Sampai sekarang aku masih belum tahu kalau Chiang Bun Jin adalah Suhau, orang tua itu hanya mendengarkan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya semakin lama semakin kelam. Akhirnya malah Wan Feiyang merasa heran. GW Akong, apa yang kau pikirkan tanyanya? Wan Lotau baget tersadar dari mimpi panjang. Benarkah Chi Xiong tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu mengatakan tentang apa Wan Feiyang semakin bingung? Wan Lotau tidak segera menyaut. Dia memblok ke dalam kamar sebelah kanan. Kemarilah Wan Feiyang mengikutinya. Ini dulu kamar ibu, katanya. Bagus kalau kau masih ingat Wan Lotau mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam kamar itu sangat kecil. Perabotannya juga sederhana sekali. Tapi tataan setiap benda sangat sesuai sehingga enak dipandang. Wan Feiyang memperhatikan sekelilingnya sejenak. Rasanya tidak berbeda dengan ketika aku tinggalkan dulu, memang sama, sahut Wan Lotau. Dia berhenti di depan tembok sebelah kiri. Di atas tembok tergantung sebuah lukisan. Meskipun sudah pudar warnanya, namun masih terlihat jelas bahwa yang dilukis sepasang pria dan wanita yang duduk berdampingan. Yang laki tampan dan gagah, sedangkan yang perempuan cantik kerupawan. Serasi sekali. Jari Wan Lotau menunjuk ke arah perempuan dalam lukisan. Siau Feiyang, masih ingatkah kau sayap Pak, ibu sahut Wan Feiyang spontan? Tiba-tiba sinar matanya terpaku pada pria yang ada dalam lukisan. Bagaimana dengan yang ini jari tangan Wan Lotau beralih pada laki-laki? Mirip Chiang Bun Jin tidak salah. Dia memang Cixiong ketika muda, Wan Lotau merandek sejenak. Dia adalah ayahmu Giban Li ayahku Wan Feiyang terbelalak. Selama tidak belas tahun ayah dan anak setiap hari bertemu tapi tidak bisa saling mengakui. Sebetulnya dia juga sangat menderita, Wan Lotau menarik nafas panjang. Wan Feiyang mendengarkan dengan terlongong-longong. Ibumu adalah putri tunggalku. Sejak kecil aku sangat menyayanginya. Dia juga terhitung cukup berbhakti. Pada saat usianya menjelang 17 tahun, ayahmu datang mengunjungi aku. Dan tinggal pula di sini. Dia dan ibumu merupakan saudara sepupu. Sejak kecil memang sering main bersama. Karena sudah lama tidak bertemu dan berjumpa kembali, hubungan mereka semakin dekat. Pada saat itu aku juga pernah menasehati ibumu bahwa dia sudah mulai dewasa. Tidak boleh seperti anak kecil lagi. Harus ada batasnya. Tapi ibumu tidak mendengar. Akhirnya setelah ayahmu meninggalkan tempat ini belum lama, aku baru tahu bahwa dia sudah hamil. Kami tidak tahu kemana perginya ayahmu. Setiap hari ibumu menangis. Mungkin karena terlalu sedih, setelah melahirkan engkau beberapa bulan, dia jatuh sakit dan tidak tertolong lagi, Wanfei yang mendengarkan semua itu dengan terpaku. Enam tahun kemudian, akhirnya ayahmu kembali juga. Setelah mengetahui kejadian ini, dia sedih sekali. Dia berlutut di depan makam ibumu tidak hari tiga malam. Kemudian dia memohon padaku agar mengijankan dia membawamu ke Butongsan. Akhirnya Wanfei yang tahu riwayat hidupnya. Dia memandangi lukisan Cishong Tujin dengan mata menyorot kebencian. Mengapa dia tidak pernah mau mengatakannya? Dia malah mendiamkan saja aku dihina oleh para suheng dan diejek sebagai anak haram Wanlot tau menarik nafas panjang. Pada saat itu dia sudah menjadi Ciyang Bunjin Bu Tongpai. Demi nama baik Bu Tongpai mau tidak mau dia harus mengeraskan hatinya. Kalau kau dipermainkan dan diejek orang lain sebagai anak haram, hatinya juga pasti sakit sekali mendengarnya. Wanfei yang menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia memang jarang melihat Cishong Tujin tersenyum. Sepanjang tahun wajahnya selalu bermuram durja. WNL auto maju beberapa langkah. Dia mengusap-usap kepala Wanfei yang. Bagaimanapun, urusan ini telah menjadi masa lampau. Kau juga sebaiknya melupakan saja, katanya menasah hati. Tidak sepasang tinjuan fei yang mengepal. Aku harus menemukan pembunuhnya. Mencuci bersih namaku sendiri dan membalaskan dendam bagi Ciyang Bun, ayah kata-katanya tegas sekali. Hatinya pun sudah mantap. Balas dendam gumam Wanlot tau dengan kening berkerut angin bertiup kencang. Sesosok bayangan melintas menjauh beberapa dipa mengikuti hembusan angin. Seperti segumpal awan meluncur ke arah tenggorokan Tianti. Dia adalah angin. Di dalam Xiaoye Aukok hanya angin yang dapat melintas secepat itu. Juga hanya dia seorang yang dapat menggerakkan pisau terbang dalam sekejap mata. Tubuh Tianti berkelebat untuk menghindar. Kakinya menutul beberapa kali. Jurus yang digunakannya tidak lain tidak bukan Tihun Chong yang merupakan salah satu dari Butong Liu Kyat. Mereka sedang berlatih bersama. Masing-masing menguji Tianti yang sudah sekian lama terkurung di telaga dingin. Pertamanya, memang agak kaku, namun lama-kelamaan terbiaya kembali. Butong Liu Kyat hasil jurian dilatih lagi agar matang. Hujan, angin, geledek maupun kilat dia manatkan untuk bersungguh-sungguh. Sama sekali tidak boleh ragu. Tianti berhadapan dengan masing-masing dari mereka seperti musuh yang sesungguhnya. Dengan demikian baru dapat diketahui apakah Tianti sudah boleh diandalkan untuk menghadapi lawan yang tangguh. Tubuh saling berkelebat. Angin menderuderu. Golok mengeluarkan suara bergemeruh setiap kali mengincar sasarannya. Hujan jarum memenuhi angkasa. Pedang kilat menyambar-nyambar. Tianti puas sekali. Berkali-kali dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia mengibaskan tangan dan meminta agar mereka berhenti. Bagus sekali. Tampaknya ilmu silat kalian tidak mundur malah maju pesat, katanya dengan wajah berseri-seri. Hujan tertawa merdu. Masih jauh kalau dibandingkan dengan keorang tua, Tianti semakin gembira. Tawanya semakin keras. Bagaimana kalau dibandingkan dengan butong lio kiat, tanya geledek tiba-tiba. Masih kalah satu tingkat, suara tawa Tianti sirap seketika. Lebih jauh lagi kalau dibandingkan dengan Tian kean kiat, geledek merasa kesal sekali. Pernahkah kalian bergabung menjadi satu barisan dan menghadapi lawan sekaligus, tanya Tianti. Angin menggelengkan kepalanya. Belum pernah. Ilmu yang kami pelajari berasal dari aliran yang berbeda, bagaimana dapat digabungkan menjadi suatu barisan tidak salah, tukas hujan. Apalagi kalau aku melemparkan senjata rahasia, yang lain langsung menyingkir, Tianti tersenyum lebar. Apakah senjata rahasiamu itu diharuskan jatuh seperti hujan dan memercik kemana-mana tanyanya tenang. Hujan semakin merenungi sesuatu. Angin pernah mengatakan bahwa aku boleh menggunakan jitamgi dari Butong Pai lalu digabungkan dengan ilmu senjata rahasia yang ku pelajari untuk menutupi kekuranganku selama ini, sahutnya. Apa yang dikatakan olehnya memang benar hujan tersenyum simpul. Kalau begitu aku harus meminta petunjuk dari kau roang tua, Tianti mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Mulai besok aku akan menurunkan Butong Lyokiat kepada kalian. Dan cari care untuk membentuk sebuah abrisan yang terdiri dari hujan, angin, geledek dan kilat. Dengan demikian kita mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi musuh, katanya dengan bangga. Angin menganggukan kepalanya. Tampaknya kau orang tua sudah mempunyai rencana yang bagus. Bukan hanya sekedar berkata saja, Tianti tertawa terbahak-bahak. Selama 20 tahun di telaga dingin, aku selalu memikirkan care untuk mengalahkan Butong dan Buti. Juga memikirkan care untuk membangkitkan kembali pitlokci kita hujan menarik nafas panjang. Kami malah baru 2 tahun yang lalu teringat untuk menyelundupkan Fugiyoksu ke dalam Butong Pai. Percaya diri bukan suatu hal yang buruk. Tapi terlalu banyak pertimbangan juga merugikan diri sendiri, Tianti mengelus jenggotnya. Meskipun agak terlambat, tapi malah menguntungkan pihak kita. Bukan saja dibutuhkan keberanian juga peruntungan baik. Kami sama sekali tidak menyangka bahwa kau orang tua masih disekap di Butong San. Wajah Tianti berubah kelam seketika. Kalau aku tidak dapat menggempur Butong dan menjadikannya rata dengan tanah. Sakit hati ini pasti belum terlampiaskan, angin tersenyum kecil. Butong San sekarang boleh dibilang sudah mati separuh badan. Ada Giyoksu yang mengatur dari dalam, ingin menghancurkan Butong bukan hal yang sulit. Berbeda dengan Buti Bun, kalau ilmu silat kita sudah terlatih sehingga sempurna. Buat apa takut lagi terhadap Toku Buti Sindir kilat tajam? Tianti menganggukan kepalanya. Semuanya terserah kau orang tua saja, kata hujan menambahkan satu kata. Tianti semakin tertawa terbahak-bahak, sekian tahun tidak bertemu, aku tidak mengira lidahmu semakin tajam saja. Hujan tertawa genit. Gaya mempesona. Tianti mengangkat alisnya tinggi. Wajah juga tidak berubah. Malah sekarang terlihat lebih muda dari dulu, kata Tianti selanjutnya. Kau orang tua memang paling pandai bergurau, sahut hujan dengan lagak dibuat-buat. Kilat mengibaskan rambutnya yang sudah memutih. Semci mempunyai resep awet muda, tapi rahasia tidak boleh disebarkan, tukasnya. Kau toh bukan perempuan. Buat apa ingin awet muda segala kata Tianti terkekeh-kekeh. Suara tawanya belum hilang, tiba-tiba air hujan menguak kembali, seorang gadis berpakaian hijau melangkah ke dalam. Dia adalah gadis yang dikejar-kejar oleh Bantok Sian Ong tempoh hari. Kemudian bertemu dengan Wan Feiyang yang berhasil menyelamatkannya dengan membunuh Bantok Sian Ong. Tianti segera melihatnya. Matanya mengerling beberapa kali. Mengapa di sini ada gadis yang demikian cantik tanyanya heran. Hujan memalingkan wajahnya. Dia mendengus dingin. Putri siapa tanya Tianti kembali. Dia kan Hiong Kun sahut tangin datar. Hiong Kun adiknya Fugi Yoksu. Cucu perempuan engkau orang tua, sahut hujan sambil mendengus dingin sekali lagi. Dia sangat membenci kami. Selalu berkelana seorang diri. Sepanjang tahun paling beberapa hari berdiam di dalam lembah. Katanya dia ingin belajar ilmu pengobatan agar mengerti bagaimana cara mengobati orang sakit. Tianti tidak memperdulikan sikap hujan yang dingin. Dia menatap gadis itu lekat-lekat. Fuhyong Kun hanya mengerling mereka sekilas kemudian menundukkan kepalanya dan melangkah ke dalam. Geledek tidak dapat menahan hawa amarah dikadanya. Hiong Kun teriaknya lantang. Fuhyong Kun menghentikan langkah kakinya. Dia mengerling dingin pada geledek. Hujan tertawa dingin. Hiong Kun, yayamu sudah kembali, katanya. Yeayamati Fuhyong Kun mengerling ke arah Tianti. Tianti mengembangkan senyuman lembut. Kau yang bernama Hiong Kun kau benar-benar yayaku apa tidak mirip, tanya Tianti sambil menguraikan rambutnya yang panjang. Kalau dengan Tia, ayah, memang mirip, aku adalah hayah dari ayahmu, kalau tidak sama kan malah aneh, kata Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Mengapa masih belum memanggil Yeayah bentak hujan? Yeayah Fuhyong Kun segera memanggil. Tianti langsung berkelebat ke samping gadis itu. Dia merangkul bahu Fuhyong Kun erat-erat. Cucu baik Fuhyong Kun sama sekali tidak menunjukkan tampang takut. Dia malah merasakan kehangatan yang sulit dilukiskan. Kau belum pernah melihat Yeayah tanya Tianti. Fuhyong Kun menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Sebelum kau lahir, Yeayah sudah meninggalkan Xiaoye Aukok, kata Tianti. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Tidak disangka aku mempunyai seroang cucu perempuan yang demikian cantik, wajah Fuhyong Kun merah padam. Beberapa waktu yang lalu, Giyok Sukoko ada mengirim surat dan mengatakan bahwa Yeayah terkurung dalam telaga dingin di Butongsan, 20 tahun lebih, nada suara Tianti menjadi rawan. Apakah kaki Yeayah sudah sembuh, tanya Fuhyong Kun kembali. Tianti segera merasakan kedua kakinya seperti ditusuk jarum dan nyeri. Orang-orang Butong Pai memang jahat. Kalau waktu turun gunung itu hari aku tidak membunuh sejumlah murid-muridnya, mungkin sampai hari ini aku masih kesal terus baru saja ucapannya selesai, sebagian tubuhnya terasa lumpuh. Hampir saja dia melorot dari atas kursi. Fuhyong Kun cepat-cepat memapahnya. Yeayah, apakah sebenarnya kedua kakinmu masih belum sembuh betul? Tanyanya cemas. Sedikit lagi, biar aku periksa nanti. Tianti tertawa terbahak-bahak. Kau mencari tabib pandai kemana-mana, rupanya untuk menyembuhkan penyakit Yeayah, katanya senang. Fuhyong Kun tidak membantah. Hujan, angin geledek dan kilat pun tidak bersuara. Terhadap Tianti, hati mereka semua menaruh hormat yang dalam. Bagi mereka, orang tua itu sangat berwibawa. Tianti menoleh ke arah empat orang anak buahnya. Besok kita bahas lagi tentang Butong Liu Kyat. Hari ini aku ingin berbincang-bincang dengan cucu perempuanku ini, katanya. Baru saja kata-katanya selesai, air terjun menguak kembali. Manusia tanpa wajah melesat masuk dan berlutut di atas sebuah batu bundar. Apakah ada berita baru? Tanya Tianti segera. Mengenai Wanfei yang kemana bocah itu dia ada di rumah GW Akongnya, tepat seperti dugaan kita, angin tertawa dingin. Kalau orang ini dibiarkan, elak pasti akan membawa bencana. Kita harus membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Tukas geledek sambung mengeluarkan golok di tangannya. Biar aku yang pergi, kata kilat. Tangan yang menggenggam pedang menonjolkan urat hijau. Tianti menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang Butong Pai. Biar aku turun tangan sendiri untuk meringkusnya seorang Wanfei yang saja aku sendiri sudah cukup menanganinya, sahut kilat. Baru saja Tianti ingin mengatakan sesuatu, kedua kakinya terasa nyari kembali. Keningnya berkerut. Dia merenung sejenak. Baik. Urusan ini ku serahkan kepada kalian, katanya. Serahkan saja kepada aku, tukas kilat cepat. Matanya mengerling kepada angin dan hujan. Hujan tidak mengatakan apa-apa. Geledek belum sempat bicara, angin sudah menganggukan kepalanya. Sute yang pergi sendirian rasanya memang sudah cukup, kilat mengerling ke arah Tianti sekilas. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku pergi teriaknya sambil menghentakkan kaki melesat meninggalkan tempat itu. Manusia tanpa wajah mengikutinya dari belakang. Yang lainnya hanya memandangi saja. Dalam sekejap metu air terjun yang baru terkuak sudah pulih kembali seperti biasa. Tianti mengeluarkan suara tertawa yang panjang menjelang senja. Wanfei yang duduk di atas kursi bambu di halaman rumah. Kedua tangannya menopang dagu. Pikiranai melayang-layang. Wanlauto sudah ada di sampingnya, dia baru sadar. GW Akong dia berdiri dengan gugup. Masih memikirkan urusan balas dendam Wanfei yang tidak menyaut. Bulim memang merupakan sebuah tempat penampungan segala macam kebencian dan dendam. Hidup berkecimpung di Bulim, tidak ada ketenangan seharipun. Ilmu silat rendah pasti pendek umur, kalau ilmu silat terlalu tinggi, pasti orang yang mencari nama banyak yang menantang. Sampai suatu hari kita benar-benar kalah. Persisi seperti ayahmu. Kalau dia tidak terlahir untuk menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, pasti sampai sekarang masih hidup dengan tenang bersama ibumu, kata Wanlauto sambil menarik nafas panjang. Tanpa sadar Wanfei yang ikut menarik nafas dalam-dalam. Wanlauto menepuk-nepuk bahunya. Jangan terlalu banyak berpikir. Hukum karma masih ada. Tian tidak buta. Yang jayat pasti akan mendapatkan imbalannya. Kau tinggal di sini saja menemani GW Akong. Lagi pula GW Akong juga hanya memiliki engka seorang, kata Wanlauto selanjutnya. Wanfei yang menatap rambut dan alis yang sudah memutih itu. Dia menganggukan kepalanya. Wanlauto baru bisa menghela nafas lega. Kau duduk saja di sini, biar aku pergi ke dapur menanak nasi, Wanfei yang segera menarik tangan kakeknya. GW Akong, biar aku saja, nasi dan sayur yang kau masak memang lebih enak daripada masakan GW Akong, Wanlauto mengerlingkan matanya. Baik. Kau menanak nasi, GW Akong akan ke gudang mengambil kayu bakar. Belum sempat Wanfei yang mencegah orang tua itu sudah melangkahkan kakinya lebar-lebar. Memandangi punggung taketnya, hati Wanfei yang merasa terharu. Pintu gudang kayu tertutup rapat. Wanlauto sudah sampai di depan pintu. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong. Belum sempat tangannya sampai, sebatang pedang pipih dan penjang tembus melalui apan pintu dan menusuk jantungnya. Wanlauto mendengus marah. Tapi nafasnya sudah putus seketika. Wanfei yang berada dalam dapur mendengar suara dengusan kakeknya, dia segera membalikan tubuh dan berlari mendatangani. Dia langsung melihat darah segar mengalir dari punggung orang tua itu. Ujung pedang juga menembus sampai ke belakang. GW Akong Wanfei yang terkejut setengah mati. Dia menjerit keras dan menghambur menghampiri. Belum pintu gudang tersebut beserta tubuh Wanlauto melayang ke udara. Sedikit lagi hampir mengenai kepala Wanfei yang... Seorang laki-laki berwajah pucat dan berpakaian putih dengan tangan menggenggam sebatang pedang melewat keluar bagai kilat. Dia langsung meluncurkan pedangnya mengancam tenggorokan Wanfei yang... Wanfei yang baru saja menyambut mayak kakeknya, pedang itu sudah di depan mata. Ia membalikan tubuhnya secepat kilat dan menggeser ke samping. Namun bunda kirinya masih juga tersayat sedikit oleh pedang laki-laki berpakaian putih tersebut. Siapa Hardik Wanfei yang... Tentu saja dia tidak mengenal orang itu. Tangannya dengan cepat meraih sebatang bambu dan dijadikannya sebagai senjata. Serangan pedang kilat luput dari sasaran. Dia menyerang lagi tiga kali berturut-turut. Wanfei yang cepat-cepat meletakkan mayat kakeknya di atas tanah dan menghindarkan diri dari serangan itu. Baru saja dia bermaksud menerjang manusia berpakaian putih itu. Orang tersebut sudah menghentakan kakinya dan mencelat ke atas genting gudang kayu bakar. Wanfei yang menyodokkan batang bambu di tangannya, tapi langsung putus menjadi beberapa potong tertebas pedang kilat. Tubuh orang itu berkelebat secepat anak panah yang meluncur. Wanfei yang mana sudi menyudahi begitu saja. Dia menghentakan kakinya dan mencelat ke atas genting. Dalam waktu yang bersamaan, manusia tanpa wajah sudah mempersiapkan diri membokong Wanfei yang. Anak muda itu masih belum sadar. Dia melihat tubuh kilat melesat ke atas sebatang bambu dan berdiri tenang. Hal ini membuktikan tinggi ginkang orang itu. Wanfei yang mendengus satu kali. Tehun Chong dikerahkan, tubuhnya melayang dan naik ke atas sebatang bambu dan berdiri berhadapan dengan kilat. Pada saat itulah, manusia tanpa wajah menusukan pedangnya dari bawah ke atas sambil mencelat. Wanfei yang marah sekali. Tampaknya dia tidak mungkin menghindarkan diri lagi dari serangan yang satu itu. Namun ternyata dia masih bisa berjungkir balik dan melayang turun. Tapi bagian pinggangnya masih sempat terluka oleh pedang manusia tanpa wajah. Tanpa menunda waktu lagi Wanfei yang mencelat sejauh dua depa dan mengejar kilat. Manusia tanpa wajah tidak mengejarnya. Tubuhnya melesat dan mendarat di rimbunan batang bambu. Wanfei yang sendiri tidak memperdulikan manusia tanpa wajah. Dia terus mengejar kilat. Di ujung sana terdapat sebuah tanah kosong. Lebih jauh lagi terdapat sebuah jurang yang cukup dalam. Kilat berdiri dengan tenang di atas tanah kosong. Melihat Wanfei yang melayang turun, manusia tanpa wajah segera menghambur ke depan. Wanfei yang menghadapi dua musuh sekaligus. Tubuhnya sudah mengalami dua buah luka pula. Matanya mendelik ke arah kilat. Ada dendam apakah antara GWA Kongku dengan pihak kalian? Mengapa kalian harus turun tangan sekeji ini tanya Wanfei yang? Orang yang ingin kami bunuh sebetulnya bukan GWA Kongmu, tapi engkau, sahut kilat sepatah demi sepatah. Wanfei yang tertegun. Aku memang engkau tubuh dan pedang kilat segera meluncur ke arah Wanfei yang. Bambu di tangan Wanfei yang yang digunakan sebagai senjata, dia mengerahkan salah satu jurus dari SOHO Uchang dan langsung mengincar tenggorokan kilat. Pedang kilat sepanjang 6 Jun, sedangkan batang bambu di tangan Wanfei yang lebih panjang lagi. Sebetulnya merupakan senjata yang tepat untuk mengimbangi pedang di tangan kilat. Sayangnya, senjata Wanfei yang hanya sebatang bambu. Pedang dan bambu saling berbentur, tiba belas jurus berlalu. Krek batang bambu di tangan Wanfei yang kembali terpapas sebagian. Tubuh dan pedang kilat berubah menjadi lingkaran bercahaya. Gerakannya kali ini memang hendak memapas putus batang bambu di tangan Wanfei yang. Melihat serangannya, anak muda itu sudah dapat meraba apa maksud hati kilat. Dia mundur sejauh tujuh langkah. Ser pedang di tangan manusia tanpa wajah meluncur dalam waktu yang bersamaan. Wanfei yang segera menggeser tubuhnya menghindar, batang mabu dikibaskan dia menangkis pedang manusia tanpa wajah. Pedang dan tubuh orang itu tergetar mundur. Tapi bambunya juga patah menjadi tiga bagian. Wanfei yang semakin marah. Sisa batang bambu di tangannya digetarkan dan meluncur menyerang kening kilat. Kilat memutar pedangnya. Wanfei yang tidak memperdulikan. Teng bambunya terus menusuk ke depan. Dalam sekejap berubah menjadi bayangan dalam jumlah banyak. Bagus teriak kilat lantang. Kepalanya menunduk ke bawah. Pedangnya terus menyambut datangnya batang bambu. Dia mendesak terus ke depan. Dalam sekejap metu batang bambu tadi terbelah menjadi dua bagian. Kilat tidak ingin kehilangan kesempatan. Pedangnya terus meluncur ke depan. Tepat pada saat itu manusia tanpa wajah juga meluncurkan pedangnya. Wanfei yang menarik nafas dalam-dalam. Kakinya menutul dan tubuhnya mencelat di udara. Kemudian dia melesat lagi sejauh dua depa. Dia teringat akan pedangnya yang ada di rumah. Halau saja dia tadi sempat mengambil pedangnya, tentu dia dapat menandingin kedua lawannya inu. Tapi baik manusia tanpa wajah dan kilat mana mau memberi kesempatan kepadanya untuk kembali ke rumah. Mereka malah mendesaknya terus. Pedang-pedang tajam mengancam dari depan dan belakang. Wanfei yang seperti seekor anak kelinci yang meloncat kian kemari. Dia tidak sadar dirinya sudah sampai di tepi jurang. Kilat tertawa dingin. Pedangnya berputar kemudian menusuk ke depan. Manusia tanpa wajah juga menggunakan kesempatan itu untuk maju dan menggetarkan pedangnya. Wanfei yang panik sekali, dia segera menggeser kedua kakinya sedikit. Namun tiba-tiba dia menjerit ngeri. Kakinya terpeleset dan anak muda itu terjatuh ke dalam jurang. Belum terdengar suara benda berat jatuh ke dalam air. Kilat mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Jatuhnya Wanfei yang kali ini seandainya tidak mati pun, paling tidak tulang belulangnya akan putus dan menjadi orang cacat untuk selamanya suara tabuhan genderang di Butong San seakan tidak putus-putusnya. Setiap tabuhan seperti mengandung wibawa yang dalam. Begitu juga bunyi loncengnya. Dengan diiringi tabuhan genderang, akhirnya Fugi Yoksu keluar dari ruangan penyucian. Dia menerima panji besi dari tangan Yan Chong Tian dan menghadap ke timur dan menjura dalam-dalam. Fugi Yoksu sudah resmi menjadi Chiang Bun Jin Butong Pai. Yan Chong Tian juga memberinya sebuah kunci. Dengan kunci inilah dia dapat membuka kamar penyimpanan kitab-kitab pusaka Butong Pai. Dia tidak syak lagi, ilmu pusaka Butong Pai yang ketujuh, Tian Kien Kiat juga disimpan dalam ruangan ini. Tempat penyimpanan kitab itu tidak dilapisi besi ataupun baja. Tapi temboknya setebal tiga cun. Berhadapan dengan pintu masuk terdapat sederetan batu pualam. Setiap batu tertera dua buah huruf. Sebelah kiri bertuliskan Leong Gi, Piklek, Jit Chong. Sebelah kanan bertuliskan Suang Kiat, Kui Sua, S.O.H.O.U. Dan yang di tengah-tengah itulah Tian Kien Kiat berada. Tujuh buah batu marmer itu rupanya semacam lemari. Di dalamnya tersimpan kitab pusaka sesuai dengan nama yang tertulis di depannya. Fugi Yoksu menutup kembali pintu kamar itu rapat-rapat setelah masuk ke dalam. Hatinya tegang sekali. Kat nak kadang bayangan wajah Lun Wan Ji yang sendu masih berkelebat di pelupuk hatinya. Di bawah cahaya lampu, matanya terlihat menerawang. Sejenak kembali sudah pulih seperti biasa. Dingin dan keji. Dia meneruskan langkah kakinya. Dia bukan menuju ke batu pualam yang ada di sudut kiri. Dia membuka lemari batu itu satu persatu. Yang di tengah-tengah justru terakhir. Matanya menatap dengan dingin, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Butong Liu Kyat baginya bukan rahasia lagi. Meskipun kematangannya belum mencapai taraf seperti Wan Fe Yang, namun sudah jauh di atas para murid buting lainnya. Untuk membunuh Pek, Ciok dan Ciapeng pun bukan hal yang sulit baginya. Dengan tertawa terbahak-bahak dia membuka lemari batu yang di tengah. Sebuah kitab yang tidak berbeda dengan Butong Liu Kyat lainnya segera terpampang di depan mat. Di atasnya tertera tiga buah huruf Tian Can Kiat. Tian Can Kiat, ilmu peralihan ulat sutera, serufu Giyok Su dengan suara bergetar. Kedua tangannya yang memegang buku itu juga bergetar. Dengan hati-hati dia membuka halaman pertama kitab itu. Tindakannya begitu teliti seakan takut kitab itu akan terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah lalu hancur bagai sebuah fas kembang. Kakinya melangkah mendekati meja dan duduk di atas sebuah kursi. Dia mulai membaca. Perhatiannya terpusat penuh. Kitab itu memang merupakan sebuah ilmu yang langka. Di dalamnya juga terdapat berbagai contoh gambar. Rasanya tidak begitu sulit dipelajari. Sebentar saja Fugi Yok Su sudah masuk dalam keadaan lupa diri. Isinya hanya 20 halaman. Pada lembaran terakhir terdapat serangkaian huruf. Tapi huruf itu bukan teori ilmu Tian Can Kiat yang belum diselesaikan. Juga bukan rangkaian dari jurus terakhir. Hanya ada empat baris huruf. Mencapai taraf tertinggi. Ganti tulang lahir kembali. Penjelasan dari Chiang Bun Jin. Tidak jodoh tetap tiada guna. Penjelasan dari Chiang Bun Jin. Tidak jodoh tetap tiada guna. Bagaimana bisa demikian gumam Fugi Yok Su tidak mengerti kalau mau diceritakan. Kisah ini berawal dari 40 tahun yang lalu. Yan Chong Tian menjelaskan kepada Fugi Yok Su apa yang tidak dimengerti olehnya. Terhadap Fugi Yok Su yang baru keluar dari ruang penyucian diri dan menjabat sebagai Chiang Bun Jin lalu langsung masuk ke ruang penyimpanan kitab serta memilih Tian Can Kiat. Seketika kemudian datang menanyai apa yang tidak dimengerti nih, Yan Chong Tian memang agak cemas memikirkan sifatnya yang demikian terburu nafsu, namun dia tidak sampai curiga. 40 tahun yang lalu, kata Yan Chong Tian selanjutnya. Chiang Sukubok menggetarkan dunia Kang Oung bersama si H.O.U.T. Yang Chong dari Bu Ti Bun. Bu Tong Pai dan Bu Ti Bun memang merupakan musuh debu yutan. Tentu saja mereka mengadakan pertarungan. Pada saat itu, dia H.O.U.T. Yang Chong sudah berhasil melatih mitkip sin Kangnya mencapai tatar ke-6. Dia menyombongkan diri Absti akan meraih kemenangan. Sedangkan Chiang Sukubok sudah berhasil melatih Tian Can Kiat. Akhirnya Tian Can Kiat berhasil mengalahkan mitkip sin Kang. Malah si H.O.U.T. Yang Chong terluka parah. Bu Ti Bun tidak berani mengadakan gerakan untuk sementara, dunia Kang Oung pun tenang kembali, Fugi Yok Su sebenarnya tidak sabar mendengar bagian dari cerita itu. Tapi dia tidak berani memperlihatkannya di depan Yan Chong Tian. Justru karena itu pula, banyak roang dunia Kang Oung yang mengincar Tian Can Kiat. Sedangkan orang-orang Pit Lok Cik yang merupakan orang ketiga antara Butong dan Bu Ti Bun segera membuat rencana. Pemimpin mereka sendiri Tian Ti atau mahluk tua yang melarikan diri itu menyelundup ke Butong San dengan menyamar sebagai tukang bakar api di dapur. Dia berhasil menyusup ke dalam kamar penyimpanan kitab dengan tujuan mengambil kitab Tian Can Kiat. Apakah dia tertangkap basah diak kepergok oleh Chosu? Dia bukan tandingan Chosu kami dan berhasil dikalahkan. Tian Ti langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Chosu dan meminta pengampunan. Dia mengatakan bahwa dia hanya disuruh orang lain. Sebagai buktinya dia membawa surat yang ditulis orang itu. Chosu tidak curiga sama sekali. Dia langsung merobek sampul surat itu. Ternyata sampul surat tersebut sudah dibubuhkan bubuk beracun. Dan metu Chosu menjadi buta seketika. Kemudian dia dibokong lagi oleh Tian Ti. Meskipun aku keburu datang serta berhasil meringkus Tian Ti, tapi Chosu sudah putus nyawa. Urayan terakhir mengenai Tian Can Kiat pun hilang sejak saat itu, tapi... Susiok, kau, aku melatihnya dengan memaksa diri. Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Hal ini karena Tok Kubuti mulai membentangkan sayapnya. 20 tahun yang lalu, Mit Kip Sinkangnya sudah dilatih sampai tingkat 6. Setelah aku merundingkan masalah ini dengan Chi Siong, Su Humu, akhirnya diambil keputusan bahwa aku tetap akan mencoba berlatih Tian Can Kiat. Dengan harapan pada taraf terakhir, aku akan berhasil memecahkan rumusnya sampai aku berhasil dengan sempurna. Apakah Susiok sudah berhasil memecahkan rumus Tian Can Kiat? 20 tahun sudah berlalu, Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya. Aku masih belum berhasil juga. Seandainya tidak dapat memecahkan rumus terakhir Tian Can Kiat, tenaga yang dilatih pun tidak dapat dikerahkan. 20 tahun ini, aku hanya membuang-buang waktu saja, keluhnya kesal. Fugiok Su termangu-mangu. Yan Chong Tian tertawa getir. Dalam butong Liu Kiat, kau baru mempelajari SOHO Uchang. Masih ada lima macam ilmu lainnya. Itu semua sudah cukup menyita waktu. Sementara ini kau belajar dulu butong Liu Kiat, aku akan terus berusaha menemukan rumus terakhir itu, kata Yan Chong Tian kemudian. Fugiok Su juga tertawa getir. Yan Chong Tian hanya tahu bahwa Fugiok Su baru mempelajari satu macam SOHO Uchang saja. Kena itaannya, lima macam lainnya sudah dia pelajari semua dari Tian Ti. Oleh karena itu, setelah memohon diri kepada Yan Chong Tian, Fugiok Su tidak kembali ke kamar penyimpanan kitab. Dia langsung kembali ke kamarnya. Makin dipikir hatinya semakin mendongkol. Melihat kendi arak, rasanya dia ingin minum sampai mabuk. Tanpa berpikir panjang lagi dia menuangkan secawan arak. Diteguknya sekaligus. Rasanya enak sekali. Dia menuang lagi cawan kedua, ketiga dan seterusnya. Pikirannya mulai melayang-layang. Tanpa sadar dia mengeluarkan dompet kecil pemberian Lun Wan Ji. Keharuman masih terpancar dari dompet itu. Bayangan Lun Wan Ji pun berkelebat di pelupuk matanya. Hati Fugiok Su semakin tertekan. Dia meletakkan cawan arak di atas meja. Tangannya menggenggam dompet kecil itu erat-erat. Dirinya sudah mabuk tujuh bajian. Perasaannya juga mulai tidak terkendali. Dengan langkah terhuyung-huyung dia mendorong pintu kamar dan melangkah keluar. Malam sudah larut. Kaki Fugiok Su terseret-seret. Untuk sesaat dia tidak dapat menentukan arah yang hendak ditujunya. Dia berhenti sejenak. Mencoba mengingat-ingat kemana tujuannya tadi Lun Wan Ji belum tidur. Dia membulak-balikan tubuhnya di atas tempat tidur dengan gelisah. Wajahnya kurus pucat. Tubuhnya layu dan kesegarannya lenyap entah kemana. Belum sebuah suara mengejutkan Lun Wan Ji. Suara seperti ada benda berat yang menghempas pintu kamarnya. Dia segera melonjak dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu. Di luar terdengar suara nafas tersengal-sengal. Disusul dengan suara panggilan lirih. Sumuai. Sumuai Lun Wan Ji dapat mengenali bahwa yang memanggilnya adalah Fugiok Su. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia tidak dapat menahan diri juga. Dibukanya pintu kamar. Fugiok Su tersuruk masuk. Lun Wan Ji cepat-cepat memapahnya. Suheng, kenapa kau tanyanya cemas? Dari tubuh Fugiok Su terpancar bau warak. Matanya sayu. Sumuai, aku bersalah kepadamu. Sumuau, gumamnya lirih. Lun Wan Ji mendengar ucapuannya dengan jelas. Kesedihan merayap dalam hatinya. Pada saat itu juga, terdengar suara langkah kaki mendatangi. Lun Wan Ji yang melihat keadaan Fugiok Su segera mengerutkan alisnya. Tentu tidak lucu bila ada orang yang melihat Siang Bun Jin Butong Pai mabuk di depan kamarnya. Cepat-cepat dia memapah Fugiok Su ke atas kursi. Kemudian dia merapatkan pintu kamarnya. Langkah kaki dari jauh mendekat. Kemudian dia dari dekat menjauh kembali. Lun Wan Ji menghela nafas lega. Perlahan dia menyentuh pundak Fugiok Su. Su Heng, mengapa kau mabuk seperti ini? Jangan pegangi aku Fugiok Su berontak. Aku ingin mencari Wan Ji, Lun Wan Ji tertegun. Su Heng, aku Wan Ji kau bukan dia, kau bukan Fugiok Su menggelengkan kepalanya. Aku bersalah kepada Wan Ji. Aku menghancurkan hidupnya. Dia pasti membenci aku. Bagaimana mungkin dia masih mau meladeni aku hati Lun Wan Ji semakin perih. Air mat mengalir dengan deras. Su Heng, kau duduk saja istirahat di sini. Aku akan menyeduhkan dekental untukmu. Lun Wan Ji menarik tangan Fugiok Su dan dengan susah payah memapahnya duduk di atas tempat tidur. Fugiok Su masih mabuk. Mulutnya terus memanggil Wan Ji. Sumoai, sumoai, hati Lun Wan Ji semakin hancur. Dia menahan kesedihannya dan menuju meja serta menyeduhkan secangkir dekental untuk Fugiok Su. Dia memaksa Fugiok Su meminumnya sampai habis. Akhirnya anak muda itu agak kesadar juga. Dia juga sudah melihat dengan jelas siapa yang ada di sampingnya. Wan Ji. Ternyata benar-benar engkau, Lun Wan Ji menundukkan kepalanya. Memang aku, Chiang Bun Su Heng, jangan panggil aku Chiang Bun Su Heng, suara Fugiok Su seperti terpukul. Aku tidak pantas jadi Chiang Bun Jin Su Heng, Wan Ji. Aku membuatmu menderita, jangan berkata begitu. Istirahatlah sebentar. Nanti aku papah kau kembali ke kamar, aku tidak ingin menjadi Chiang Bun Jin, Fugiok Su memerontak lagi. Aku akan mencari su syok sekarang dan menjelaskan semuanya. Dia langsung berdiri namun tubuhnya terhuyung-huyung. Wan Ji segera memapahnya. Su Heng, mana boleh kau berbuat demikian mengapa tidak boleh suara Fugiok Su lebih mirip sedang memohon. Wan Ji, izinkanlah aku pergi. Su Heng, aku mohon jangan begitu kalau begitu kita turun gunung, lari sejauh-jauhnya. Fugiok Su menarik tangan Lun Wan Ji seakan ingin mengajaknya melarikan diri. Lun Wan Ji menghentakkan tangannya. Su Heng, tenang dulu. Pikirkanlah masalah ini baik-baik, Fugiok Su tertegun. Kedua tangannya memegangi kepala. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita harus sama-sama menderita seumur hidup Lun Wan Ji menatap Fugiok Su lekat-lekat? Dengan sedih dia mengalirkan air matu sejenak kemudian, perlahan-lahan Fugiok Su menyongakan kepalanya. Dia memandangi Lun Wan Ji dengan terpana. Mengapa kau menangis tanyanya lembut? Lun Wan Ji tidak menyaut. Wan Ji, kau tidak bisa melupakan aku. Fugiok Su mengulurkan tangannya merabak air matu di pipi Lun Wan Ji. Gadis itu tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi. Dia merebahkan kepalanya ke dalam dada Fugiok Su dan menangis terisak-isak. Fugiok Su memeluknya erat-erat. Dia juga mengembangkan air matu. Entah berapa lama sudah berlalu. Lun Wan Ji mengusap air matanya dan mendongakan wajahnya memandang Fugiok Su. Dua pasang matu yang sedang menderaikan air matu kesedihan saling bertemu. Wan Ji, jangan tinggalkan aku Lun Wan Ji menganggukan kepalanya dengan lemah. Perasaannya terhadap Fugiok Su jangan ditanyakan lagi. Apalagi kesetiaannya. Kedua orang yang berlainan jenis itu saling merangkul. Perlahan-lahan tubuh mereka jatuh di atas tempat tidur. Bunga rontok sekelopak demi sekelopak. Cahaya rembulan yuang dingin menerobos lewat jendela. Rembulan menjadi saksi segalanya pagi hari seekor merpati pos terbang ke lembah Siau Ye Aukok. Setelah menikmati sorapan. Hujan, angin, geledek dan kilat sudah berkumpul di ruang tengah. Surat yang dibawa merpati pos dibaca oleh mereka berempat. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Tianti. Meskipun Giyok Su berhasil menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, tapi dia tidak berhasil mempelajari Tian Can Kiat, kata Tianti dengan Anda kurang senang. Dia berhenti sejenak dan memandang keempat orang bawahannya. Karena Tian Can Kiat ternyata tidak sempurna. Rumus terakhir hanya diketahui oleh Chiang Bun Jin pendahulu angin menganggukan kepalanya. Betul. Suhu Yan Chong Tian dan Chi Chiang Tzu Jin, kubuk justru mati di tangan engkau orang tua. Kalau tahu demikian, aku tidak akan membunuhnya. Sekarang Yan Chong Tian belum berhasil mempelajari Tian Can Kiat, hujan tertawa dingin. Dan kita sampai sekarang baru tahu, sahutnya. Rahasia ini apstih hanya diketahui oleh Yan Chong Tian dan Chi Chiang Tzu Jin saja. Kalau Fugi Yok Su tidak menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, kita masih mengira-ngira sampai di mana kehebatan Yan Chong Tian sekarang, hal ini membuktikan bahwa Tian membuka matuk kita, Tian Ti tertawa sumbang. Apabila barisan hujan, geledek, kilat dan angin kalian digabungkan dengan kepandaianku, meskipun ilmu Yan Chong Tian lebih tinggi lagi, kita pasti masih bisa mengalahkannya. Geledek segera maju satu langkah. Kalau begitu lebih baik kita serbu saja Bu Tong San sekarang Bu Tong masih ada gunanya, Tian Ti tersenyum. Sekarang Fugi Yok Su sudah menjabat Chiang Bun Jin. Dia bisa memberi perintah kepada para murid Bu Tong, buat apa kita capaikan diri mengurusi masalah itu tapi, satu hari saja Yan Chong Tian masih hidup, dia tetap akan menjadi masalah bagi Giyok Su, kata angin sambil mengerutkan alisnya. Seandainya dia sampai tahu rahasia Giyok Su, tua bangka yang tidak mampus-mampus itu tentu saja tidak boleh dibiarkan matu, Tian Ti bersinar tajam. Begini saja, bagaimana tanya keempat orang itu serentak. Kita sebarkan berita bahwa Wan Fe yang sudah melarikan diri ke Sau Ye Aukok. Biar Giyok Su yang memancing Yan Chong Tian kemari, wajah Tian Ti serius sekali. Sampai waktunya, aku akan membuat tua bangka itu meratap-ratap minta kematian. Tiba-tiba terdengar sebuah suara menyaut. Ye A Ye A, perbuatanmu itu terlalu sadis, dialah Fu Hiong Kun yang berjalan masuk dengan langkah santai. Metu, Tian Ti mengerling. Kalau tidak begitu, tua bangka itu mana tahu penderitaan Ye A Ye A selama 20 tahun itu tapi, jangan banyak bicara lagi wajah Tian Ti kurang senang. Yayamu sendiri tidak kau bantu, kau malah mau membantu Yan Chong Tian, Fu Hiong Kun menghentikan langkah kakinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Hujan, angin, geledek dan kilat menatap Fu Hiong Kun yang melangkah pergi, kemudian beralih kepada Tian Ti. Anak ini, Tian Ti menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak garang sama sekali setelah keluar dari ruang tengah, Fu Hiong Kun kembali ke kamarnya. Setelah berpikir bolak-balik, hatinya semakin tertekan. Tidak lama kemudian Tian Ti masuk ke kamar itu dan duduk di samping Fu Hiong Kun. Cucu baik, katanya tertawa-tawa. Fu Hiong Kun tidak meladeni. Masih amrah kepada Ye A Ye A tanya Tian Ti hati-hati. Ye A Ye A tidak takut terhadap langit dan bumi, justru takut kalau kau amrah, Ye A Ye A, Fu Hiong Kun menarik nafas satu kali. Kau mengatakan Ye A Ye A sadis. Apakah tua bangka Ye A Ye A itu tidak sadis? 20 tahun yang lalu, kau belum lahir, Ye A Ye A sudah dikurungnya dalam telaga dingin. Penderitaannya jangan ditanyakan lagi. Kalau dendam ini tidak dibalas, mati pun Ye A Ye A tidak bisa meram, kata Tian Ti. Hati Fu Hiong Kun tergerak juga. Dia menatap kakeknya dengan sorot metu kasihan. Sebetulnya, Ye A Ye A sangat menyayangimu. Bagaimana mungkin Ye A Ye A membuatmu tak senang hati Tian Ti tertawa-tawa? Coba kau katakan, apakah Ye A Ye A mirip orang yang sadis dan tidak berperasaan tanpa sadar Hiong Kun menggelengkan kepalanya? Tawa Tian Ti semakin lebar. Hiong Kun, berapa usiamu sekarang? Tiba-tiba Tian Ti bertanya. 18, sudah punya tambatan hati Fu Hiong Kun tertegun. Kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak ada, benar-benar tidak ada metu, Tian Ti seakan menyelidiki isi hati gadis itu. Wajah Fu Hiong Kun merah padam. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak sepatah katapun diucapkannya. Ye A Ye A tidak percaya, kata Tian Ti sambil mengelus jenggotnya. Kau begini cantik, masa tidak punya kekasih matanya bersinar tajam? Pasti ada. Siapa kepala Fu Hiong Kun tertunduk makin rendah? Ye A Ye A, mengapa kau bertanya demikian nah? Kan pasti ada aku tidak tahu. Fu Hiong Kun berdiri. Wajahnya semakin merah. Cepat-cepat dia melangkah ke depan jendela untuk menghindari tatapan kakeknya. Tian Ti tertawa terkekeh-kekeh. Coba lihat, masa sama Ye A Ye A sendiri demikian malu? Baik. Lain kali baru aku tanyakan lagi, Tian Ti tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan kamar gadis itu. Fu Hiong Kun berdiri membelakangi Tian Ti. Matanya melirik mencuri pandang. Setelah yakin Tian Ti benar-benar meninggalkan kamarnya, perlahan-lahan dia membalikan tubuh. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman tipis. Matanya menjadi sayu. Wajah Wanfei yang kembali melintas di benaknya saat itu, Wanfei yang baru tersadar. Di depan matanya terpampang sebuah tempat yang asing baginya. Bagu obat-obatan menerpa hidung. Kamar itu tidak seberapa besar. Di temboknya tergantung berbagai macam obat-obatan. Dia berbaring di atas sebuah balai-balai yang terbuat dari rotan. Dan posisinya tepat berhadapan dengan pintu. Luka-luka tubuhnya sudah dibalut dengan rapi. Wanfei yang berusaha menggerakkan tangannya. Rasa sakit segera terasa di lengan itu. Hal ini membuktikan bahwa dia masih hidup dan juga bukan sedang bermimpi. Tempat apa ini gumamnya seorang diri. Ini rumah Ai Lyong Lojin, sebuah suara menyaut. Nadanya seperti orang yang sudah lanjut usia. Wanfei yang mengedarkan pandangan matanya. Dia tidak melihat siapapun. Mengapa hanya terdengar suara tapi tidak tampak orangnya gumam Wanfei yang kebingungan. Aku di sini terdengar suara itu menyahut kembali. Wanfei yang memandang lagi sekitarnya. Tetap tidak terlihat seorang pun. Tanpa sadar bulu Romae Wanfei yang berdiri. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil yang aneh terulur dari samping serta menepuk bunda anak muda itu. Wanfei yang terkejut. Dia menolahkan kepaannya. Akhirnya dia melihat orang itu. Tubuhnya kecil dan pendek. Ternyata dia adalah orang kerdil. Melihat Wanfei yang demikian terkejut, orang itu menyurut mundur beberapa langkah. Wanfei yang memandangnya dengan seksama. Si kerdil semakin tersipu-sipu. Dia membalikan tubuhnya. Apakah kau yang menolong aku? Tanya Wanfei yang. Bukan aku, tapi cujin kami. Sahut si kerdil sambil mencuri pandang sekilas. Wanfei yang berusaha bangun dan duduk. Aku bernama Wanfei yang. Kau si kerdil memperhatikan Wanfei yang. Melihat penampilannya yang tenang, dia sendiri ikut merasa tenang. Cujin, majikan, memanggil Sam Chun, 3 Chun. Padahal tinggiku kalah tidak sampai 3 Chun, kalau begitu aku juga memanggil Sam Chun saja, bolehkan Sam Chun menganggukan kepalanya berulang kali. Oh ya. Tadi kau mengatakan bahwa ini rumah Ai Leong Lojin. Apakah dia majikanmu orang-orang kanau menyebutnya demikian? Karena dia tinggal di sekitar lautan dan kegesitannya bagai Hei Leong, naga laut, apakah aku dibawanya dari dalam lautan Wanfei yang seakan teringat sesuatu? Dua hari yang lalu, Wanfei yang terkejut sekali. Jadi aku sudah pingsan selama dua hari? Jadi aku sudah pingsan selama dua hari?